Intro Sering banget kita denger istilah healing sekarang-sekarang ini Yap itu gak lain dan gak bukan sebuah istilah yang populer di kalangan Gen Z Semakin sering healing, semakin baik Tapi tunggu dulu temen, sebukanya healing butuh budget lebih di luar biaya kebutuhan buat makan sehari-hari Tapi butuh kerjaan yang gajinya gede dong Tapi ternyata Gen Z punya pemikiran yang beda Karena selain suka healing, sebagian besar dari mereka gak suka sama pekerjaan yang ribet Lebih suka yang santai, fleksibel, dan bisa bikin mereka merasa menikmati hidup Ada nih pengkaji kultur anak muda yaitu Greg Witt dan Derek Bird Yang nge-highlight bedanya Gen Z sama milenial lewat riset yang keren abis Judulnya The Gen Z Frequency Kata mereka Gen Z tuh punya kegalauan yang beda banget sama milenial Gen Z tuh lebih milih menunda tanggung jawab dewasa Kayak menikah dan punya rumah loh ketimbang milenial Ada juga nih riset dari Maclean, majalah dari Kanada yang juga ngomongin soal ini Judulnya Independence of Generation Z Mereka bilang Gen Z ini tuh udah gak percaya sama konsep time is money Atau budaya kerja keras Mereka lebih milih life balance biar lebih bahagia Makanya istilah healing tuh ngetrend banget sekarang Gaji tinggi udah bukan prioritas buat sebagian besar Gen Z temen Dan survei baru aja ngebuktiin banyak anak muda yang nolak tawaran gaji gede sama fasilitas kantor yang oke Bukan karena tekanan sih tapi nilai perusahaan Jadi poin penting buat mereka yang lebih milih kerja di tempat yang sesuai sama prinsip Data link in bahkan nunjukin kalau 64% Gen Z di beberapa negara Eropa tuh setuju sama hal ini Terus kalau gitu uangnya dari mana dong Buat bisa healing dan menikmati hidup dari pekerjaan yang udah santai Terus fleksibel dengan gaji yang udah segitu aja Temen, Do punya solusi buat kamu nih Gen Z Bahkan buat generasi senior juga bisa Jawabannya adalah passive income Istilahnya sambil rebahan pun cuan mengalir deras ke kantong kamu Tapi bukan yang rebahan gak bangun-bangun ya temen Tetap harus ada usahanya dulu baru santai-santai kemudian Nah nextnya apa aja sih temen Passive income yang kira-kira cocok nih buat tim rebahan Oke yang pertama nih Kalau kamu punya orang tua yang juragan tanah Atau juragan property Atau paling gak ya punya aset yang bisa dimanfaatin Nah kamu bisa nih maximize aset-aset itu Buat jadi sumber penghasilan tambahan loh Misalnya nih kayak properti rumah, ruko atau kos-kosan Bahkan lahan kosan di belakang rumah atau laman depan rumah Kamu bisa banget disewain buat tempat usaha orang lain Atau ya kamu bisa pakai sendiri untuk usaha Dan yang lainnya misalnya kreativitas kamu aja Mau diapain tuh aset-aset jangan dijual putus gitu aja temen Sekarang akan menghilang begitu saja ya Alhasil nih cuan dari sewain lahan tadi bakal mengalir terus Tapi jangan lupa ya izin sama yang punya lahan Sama bagi-bagi dikit lah hasil cuan sama orang tua kamu Biar mereka seneng dan tetap ngijinin kamu buat Menyewakan lahannya gitu Oke terus ada juga nih cara lain buat nambah uang Tanpa harus kerja keras setiap hari loh Misalnya nih mulai investasi saham atau nabung emas Dari gaji UMR yang rata-rata 4 jutaan di Jabodetabek Sisain sedikit lah ya sekitar 1 jutaan gitu Buat diinvestasiin tiap bulannya Jadi hasilnya bisa terus tumbuh Kan besok harga naik Senen harga naik Resikonya sih pasti ada ya Makanya kamu harus belajar supaya punya pengetahuan Dan pendekatan yang bener Ini bisa jadi sumber pendapatan pasif Yang menguntungkan banget loh Asiknya tuh Nah yang lebih keren lagi Sekarang ini udah ada banyak platform investasi yang aman Buat digunain sama anak muda Jadi gak perlu bingung lagi deh buat investasi Oke kali ini cocok banget buat kamu yang doyan internetan Coba deh jadi content creator Pekerjaan ini nih banyak diminati sama banyak orang Soalnya duitnya bisa gede banget Bahkan gak sedikit juga loh yang memilih menjadikannya pekerjaan utama Yang penting pastiin kamu tuh punya konsep konten yang kuat Gak usah deh jauh-jauh dari hal-hal yang kamu suka Bisa jadi topik menarik buat dibahas Misalnya kayak kecantikan, fashion, work life Atau apapun itu yang relatable Kalau akunya udah gede dan punya banyak followers Biasanya banyak brand yang bakal ngajak kerjasama Nah ini bisa jadi pendapatan pasif yang oke punya kan Udah gitu sekarang ada banyak platform yang bisa kamu manfaatin Kayak youtube, instagram, atau tiktok gitu Nah bisa FBP disitu cuan deh nanti ya Oke yang terakhir Kamu bisa coba jadi reseller, broker, atau afiliator Yang dibutuhin disini tuh kemampuan buat bangun hubungan marketing sama konsumen Tanpa harus punya aset sendiri Kamu bisa dapet cuan dari jualin barang milik orang lain Nah tinggal punya akun di Tokopedia, Shopee, TikTok, atau jualan di Facebook juga bisa Upload deh gambar-gambar jualan kamu yang menarik gitu ya Terus nunggu cuan masuk ke kantongmu Yang penting sih amanah sama orang yang kamu jualin barangnya Jangan diimbat sendiri uangnya Ntar haram Anyway ya ada riset keren lagi nih dari UMN Consulting Yang ngelis 10 influencer yang paling disuka sama Genzy loh Mereka adalah Arif Muhammad, Awkarin, Titan Tira, Maudi Ayunda, Jerome Pauline, Rahel Fenya, Rafi Ahmad, Fadil Jaidi, Raditya Dika, dan Edozel Meskipun karakteristik mereka beda-beda Tapi ada satu kesamaan yang keren dari ke 10 influencer ini teman Ya punya followers yang banyak banget di sosial media Bisa baca situasi dan cepat adaptasi sama kebutuhan Genzy Yang suka cari hiburan, referensi, dan pengisi waktu luang di media sosial teman Konten yang inspiratif, penuh ide-ide baru yang segar, humoris, terus bermanfaat dan bikin suasana tenang Itu yang dicari Ditambah lagi nih mereka udah punya pasif income-nya masing-masing dan sukses dengan their own way Kuncinya adalah buang jauh-jauh Rasa malas untuk memulai suatu yang baru Disiplinin diri, terus belajar Cari referensi sebanyak-banyaknya Perbanyak teman yang bisa saling membangun Dan yang terpenting adalah jangan takut gagal sebelum mencoba Jadi gimana teman, udah siap cuan sambil rebahan? Jangan lupa like dan subscribe ya teman Jangan lupa like dan subscribe ya teman Jangan lupa like dan subscribe ya teman